Pemirsa Anies Baswedan menerima dukungan dari DPWPKB DKI Jakarta untuk maju dalam pilkada 2024. Sementara mengenai wacana duetnya dengan Kaisang Pangharep, Anies menyebut belum memikirkan hal tersebut dan masih fokus mencari partai pengusung lain. Anies Baswedan menghadiri silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta Rabu Siang. Anies tiba sekitar pukul 1 siang dan disambut langsung oleh Ketua DPWPKB DKI Jakarta, Hasibullah Ilyas. Kehadiran Anies sekaligus menerima dukungan dari PKB Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur di pilkub DKI. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat. Dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara terkait calon wakil gubernur, PKB mengaku masih mempertimbangkan sejumlah nama, termasuk Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangaram. Putra kedua dari Presiden Jokowi ini, diisukan berpeluang kuat berduet dengan Anies Baswedan untuk maju pilkada 2024. Menanggapi wacara tersebut, Anies Baswedan menyebut bahwa setiap keluarga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi politik. Meski demikian, Anies mengaku bahwa fokusnya saat ini adalah menggait partai pengusung lain selain PKB. Fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan, dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip, negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi pangis mau gak kalau pasangnya sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Sementara itu Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam Bursa Calon Gubernur Jakarta 2024. RK disebut akan masuk di pilkada Jakarta melalui Koalisi Pengusung Prabowo Gibran. Wacana RK masuk ke pilkada Jakarta bukan baru-baru ini muncul, sebab Partai Golkar telah memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk ikut pilkada Jawa Barat atau Jakarta. Wacana RK menguat ikut pilkada Jakarta setelah ada dukungan dari Partai Gerindra. Yang Pemirsa Anies Baswedan Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarup menjadi perbincangan setelah nabanya masuk dalam Bursa Pilkada Jakarta. Seperti apa peluang ketiga toko tersebut? Apakah benar Pilkada Jakarta seperti rasa pilpres? Kita akan mengulasnya bersama pengamat politik Adi Praitno. Assalamualaikum, selamat malam Bang Adi Prai. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Oke, ada nama yang muncul di Bursa Pilkada, ada Anies, Kaisang, dan juga Ridwan Kamil. Bagaimana Anda melihat mencerwati peluang mereka di Pilkada nanti, Bung Adi Prai? Iya, saya kira memang kalau kita bicara tentang Pilkub Jakarta, tentu variable utamanya itu adalah survei ya. Per hari ini memang survei Anies Baswedan itu paling kuat dan paling kokoh, kemudian disusul oleh Ridwan Kamil, terus disusul nama-nama seperti Ahok, Risma, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Jadi belakangan ini tak mengherankan kalau kemudian muncul dua nama besar, yaitu Ridwan Kamil dan Anies yang sangat potensial maju dan akan head-to-head dalam Pilkada Jakarta. Dua nama ini mewakili dua kutub besar yang saling berhadap-hadapan. Anies itu dianggap mewakili kubu oposisi, kemudian Ridwan Kamil itu dianggap mewakili dari kubu penguasa dan kekuasaan politik pendukung Prabowo dan Gibran. Nah, sementara Kaisang itu dikaitkan dengan soal pemungkinannya apakah akan menjadi pendampingnya Anies atau menjadi pendampingnya Ridwan Kamil. Itu sebenarnya terjadi per hari ini, tapi ada kecenderungan pembicaraan di level elite, di level grassroots, di kalangan-kalangan aktivis, dan pegiat pemilu per hari ini yang sangat potensial akan terjadi head-to-head dalam Pilkub Jakarta itu adalah Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies itu sangat potensial misalnya diusung oleh partai seperti PKS, kemudian PDIP, dan mungkin juga Nasdem selain PKB yang beberapa waktu yang lalu sudah mengumumkan dukungan politiknya secara terbuka kepada Anies. Sementara Ridwan Kamil bagi saya sudah home, pastinya akan diusung oleh empat partai politik pendukung Jokowi, pendukung Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024, Gerinda, kemudian Golkar, Pandan, Partai Demokrat. Jadi ini konfigurasi saat ini soal bagaimana Ridwan Kamil dan Anies sangat mungkin akan saling berhadapan-hadapan dalam Pilkub Jakarta. Nah yang orang menarik itu membicarakan Kaisang, karena Kaisang ini kan sebenarnya menyebrang dalam kandakut secara intensif politik yang kemudian menyatakan ketertarikannya untuk berkoalisi dengan Anies Baswedan. Padahal kita tahu, Kaisang ini kan bagian dari kubu kekuasaan politik hari ini, itu artinya apa? Kalau Kaisang ingin berkoalisi dengan Anies, ini kan berbeda dengan mainstream, kecindungan politik, para pendukungnya Jokowi, para pendukungnya Prabowo dan Gibran, Raka Buming, Raka. Oleh karena itu, kalau Kaisang ingin maju dalam Pilgrup, sangat mungkin dan sangat nyaman, dan bahkan ini inline jika berpasangan dengan Ridwan Kamil, bukan dengan Anies Baswedan. Oke, akhirnya lebih mungkin Kaisang ini akan mendampingi Raka, bukan Anies. Begitu, Bung Adi Prai. Kalau kecindungan politik dilihat dari dua parabel, iya. Dari level elit di sekitarnya Kaisang misalnya, partai-partai pendukungnya Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, itu kan jelas menolak Anies Baswedan. Demokrat nggak mau mengusung Anies Baswedan. Kemudian Pan sudah mengusung Ridwan Kamil, Gerinda sudah mendukung Ridwan Kamil. Polkar lagi, Gerinda beberapa waktu yang lalu sudah merekomendasikan supaya Ridwan Kamil itu kembali maju di Jakarta. Ridwan Kamil maju di Jakarta menghadapi Anies Baswedan. Ini kan jelas tanda-tanda betapa elit-elit yang selama ini berada, ditarikan nafas politik yang sama dengan Kaisang, itu adalah mereka yang ingin mendaki Anies. Kalau kemudian tiba-tiba Kaisang ingin berkoalisi dengan Anies, ini kan menyalahi pitrok secara politik. Oke, tapi kan politik kan cair, politik dinamis begitu. Dan tadi juga Bung Adi Prai menyebut nomor satu masih Anies Baswedan. Apakah mungkin begitu partai-partai di koalisi akan kemudian melunak dan menerima akhirnya kalau Kaisang berpasangan dengan Anies Baswedan? Bung Adi Prai. Bagi saya sulit ya, sekalipun politik kita itu cair, tapi residu dalam Pilpres 2024 sepertinya belum sepenuhnya hilang. Oke. Jadi partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran sepertinya masih sangat tidak terima dengan perilaku, dengan statement-statement dan agresivitas serangan Anies kepada Kugu Prabowo dan Gibran. Ketika Anies itu ngasih skor 11 dari 100 kan, itu kan sebenarnya itu mendowngrade bagaimana Prabowo Subianto posisinya sebagai menhan. Yang saya lihat per hari ini itu ditandai oleh Gerindra khususnya, dianggap sebagai bentuk perasaan tak ada terima kasih dari Anies yang dulu sempat diusung dalam Pilku Jakarta. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian empat partai yang mendukung Prabowo dan Gibran itu sangat kelihatan lebih mendukung Ritwan Kamil dengan Anies Baswedan. Nah yang kedua, Anies Baswedan ini kan seperti apa namanya, membeli hara anak macan. Kalau Anies kemudian menjadi gubernur dalam Pilku Jakarta, maka di lima tahun yang akan datang, Anies ini akan kembali maju dalam Pilpres 2029. Yang akan potensial berhadapan-hadapan dengan Prabowo, potensial berhadapan-hadapan dengan Gibran, dan gugup kekuasaan politik pemerintah. Oleh karena itu sebisa mungkin, Anies itu bukan hanya tak bisa maju, kalau pun tak bisa maju ya harus dikalahkan dalam Pilkada Jakarta. Satu-satu nanya nama yang potensial bisa mengalahkan Anies Baswedan itu ya adalah Ritwan Kamil, bukan nama lain. Oke baik, artinya kalau nanti Anies maju di Pilkada Jakarta, ini yang menjadi ancaman adalah dia juga akan maju di Pilpres tahun 2029 begitu ya Bung Adipray. Terima kasih banyak Bung Adipray telah bergabung di iNewsroom. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali Bung Adipray, kita nantikan seperti apa Pilkada Jakarta. Yap, terima kasih Mbak. Sampai jumpa di video selanjutnya.